P.J.S. Bupati Madinah 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 27 September Kemudian hari ini tanggal Satu dosen Ini lebih kurang Ini lebih kurang Umurnya 60 65 hari ya 60 hari sudah bisa Jadi Alhamdulillah Ini saya sangat senang Karena memang kelompok tani yang disini juga Luar biasa Luar biasa mereka kekompakannya Kita lihat disini Tapi ada sedikit memang bawang Tapi itu pun Alhamdulillah Saya hitung-hitung tadi ini Satu ditanam masih ada Rata-rata ada 10 sampai 12 Artinya dari satu ton Misalnya yang kita bantu satu hektare Bisa menghasilkan lebih kurang 10 sampai 12 ton Ini yang kita lihat di Kabupaten Mandeling Oleh karena itu Kita akan buat di Mandeling Natal ini Ada kawasan-kawasan Misalnya kawasan bawang merah Mungkin termasuklah di Desa Runding dan sekitarnya Kemudian saya lihat ada di Desa Manyak-Manyak Menyabar pada waktu Menyabar pun cukup bagus Ini kita lihat cukup bagus ya Pak Kadis Ini kita kembangkan terus Mengingat Sumatera Utara masih kekurangan bawang merah Bawang merah kita Sumatera Utara masih bisa kita tutupi Baru 41% Di luar itu 50% Masih kita tangkan dari provinsi lain termasuk Brebes Nah saya berharap Kabupaten Mandeling Natal Paling tidak nanti kami tinggalkan Ini terus berlanjut Bisa sewasembada bawang merah Paling tidak bisa Untuk kebutuhan Kebutuhan Mandeling Natal saja Tidak perlu didatangkan dari Solo Dari tempat-tempat lain Saya pikir potensi kita cukup luas di Kabupaten Matang Natal ini Ini saya lihat ya Makasih Ini saya sudah buat Saya lihat di tersantar Oh di bawah kemana? Kenapa masyarakat kita yang hanya Yang hanya Yang hanya Yang bisa Ini kalau memang Kenapa masyarakat kita Banyak sekalian Untuk Ini kan moralnya besar Moralnya tinggi Tapi berkat bantuan dari Bapak PDR Bupati Dari Dan Dinas Pertanian Provinsi Dan Kabupaten Mandeling Natal Petani bisa menanam Dan sebentar lagi Mungkin kami akan ada pelatihan Dari benih Karena Kalau kita Tanam dari umbi Itu biayanya terlalu tinggi Dan Harus bergantung Dengan harga tinggi terus Nah kalau kita tanam dari benih Mungkin di harga di bawah pun Tidak ada masalah Untuk petani Karena modalnya Bisa rendah Cuman Untuk Menumbuhkan benih ini Butuh waktu Empat puluh hari Artinya begini Berarti Kita berharap Karena ada di sini Kadis Pertanian Apakah Kadis Pertanian Juga Di APWNI Tahun 2021 Atau 2022 Kubernu Sumatera Utara Sudah Sudah Menyampaikan Atau sudah berbuat Melalui Kepala Dinas Taman Pantang Utipun Sumatera Utara Yang juga Terjawab Sementara Bupati Mandeling Natal Sudah berbuat Bagaimana dengan Pemerintah Mandeling Natal Tapi ini Ada di sini Pak Kadis Pertanian Dan ketanan pangan Kita dorong Dan kita motivasi Sebagai kelompok tani Pulungan Apa harapan Tapa Kepada Kadis Pertanian Karena Kepala Dinas Sudah berbuat Tapi Mandeling Natal Bagaimana Mandeling Natal Selalu mendampingi kami Termasuk Pak Kadis Pertanian Dan Setiap ada Bantuan Selalu kami Diikutkan Dan Tidak hanya Di sini saja Ada di Kejabatan Lain termasuk Puncak Sorit Marapi Dan Sampai saat ini Pak Kadis Pertanian Selalu datang Mengunjungi Apa kebutuhan Petani Dan Selalu disampaikan Termasuk Bantuan-bantuan Dari Provinsi Semantara Oke Terima kasih Pak Kadis Pertanian Kita sudah Sama-sama Dengar tadi Dari Bicara 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 Kepala Sudah Berbuat Langsung Dibuat Kelompok Tani Tadi Pulungan Tadi Harga Bicara Ini mahal Bagaimana Langkah Yang bisa Dibuat Kepala Dibuat Ataupun Pemerintah Kepala Dibuat Untuk Supaya Ini bisa Masalah Petani Kita Sama-sama Untuk Membuat Sampada Bawang Berah Desa Lumpan Pasir Memang Kita Rencanakan Lahannya Tapi Sehubungan Dengan Anggaran Buruh Makanya Ini Belum Jalan Itulah Terbosan Berarti Itu Sudah Ada Nanti Bupati Tolonglah Disampaikan Bupati Untuk Penyusunan BPD 2021 Atau 2022 Masa Gubernur Sumatera Utara Dan Kepala Tidak Tanaman Pangan Horticultural Sumatera Utara Sudah Berbuat Mendeling Nadal Tidak Menyambut Ini Kan Lucu Itu Yang Memang Untuk Anggaran 2021 Memang Sudah Kita Anggaran Tidak Menurut Kultura Pelawija Kurasa Ada 600 Jutaan Kita Untuk Bantuan Masyarakat Sehubungan Dengan COVID Makanya Kita Anggaran Kita 2020 Makanya Kita Disini Tapi Di 2021 Untuk Bantuan Taman Pelawija Mantap Jangan lupa Subscribe Malintangkos Comment Like Dan Bunyikan Lonceng Merah